Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Om Swastiastik. Untuk partisipannya ini semakin hari semakin menurun ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, partisipannya lebih banyak lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita berjalan dengan bencana. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pada permohon yang lalu, kita sudah membahas tentang materi median untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk mengingat kembali materi yang lalu, silahkan kalian tulis dulu soalnya. Alat tulisnya sudah disiapkan. Silahkan ditulis ya. Di sini ada sebuah data, yaitu 7, 8, 9, 4, 3, 5, 7, dan 4. Ibu ulang. 7, 8, 9, 4, 3, 5, 7, dan 4. Tentukan median dari data tersebut. Berarti untuk menentukan median dari data tersebut, kalian harus mengurut data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit. Yang bisa menjawab, silahkan angkat tangannya ya. Pakai raise hand. Selamat menikmati. Seri Jayanti sudah. 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 Ari yang gerai ini. Bagaimana semua menghilangkan ya. Arisu Sanchi sudah? Sudah. Silahkan. Oke, siapa ya? Trisna ya. Jawab mediannya Nambu. Jawab mediannya Nambu. 6. Berarti data terurutnya? 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9. Karena datanya jumlahnya 8, berarti di sebelah kanan ada 4 data, sebelah kiri juga ada 4 data. Sehingga untuk mediannya itu adalah 5 ditambah 7 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 6. Betul sekali ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah sekarang manfaat kita mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah kita bisa mengetahui pengunjung terbanyak dari suatu kebun binatang. Atau nilai terbanyak dari suatu kelas. Sekarang ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Di mana sudah nampak? Sudah bu. Tunggu dulu ya. Kita masih membahas tentang statistika karena kebetulan untuk limit fungsi kita sudah selesai. Untuk di bab 1, untuk di semester pertama kita hanya ada materi statistika dan limit fungsi aljabar. Makanya kita berdalam lagi untuk di statistika. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Setelah kalian mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menghitung nilai modus data tunggal dan data berkelompok dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan modus data tunggal dengan dua contoh dengan tepat. Terus yang berikutnya, peserta didik melalui metode diskusi kelompok setelah mengamati video pembelajaran mampu menerapkan konsep modus dalam penyelesaian masalah tentang modus data tunggal dan data berkelompok dengan tepat. Sekarang untuk materi kita hari ini, itu masih pada ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu adalah modus. Mungkin kalian di SD dan SMP sudah pernah mempelajari ini. Untuk modus yang akan kita bahas pada permohon kali ini itu adalah modus data tunggal dan modus data berkelompok. Mungkin ada yang bisa menjawab, apa itu definisi dari modus? Modus itu apa? Ada yang tahu? Ya, ibu ingatkan lagi ya. Untuk modus, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Sekarang kita akan bahas tentang modus data tunggal. Di sini untuk modus data tunggal, tidak ada rumus khusus untuk modus data tunggal. Di sini hanya yang berlaku adalah amatan yang paling sering muncul. Jadi tidak ada rumus khususnya, kalian hanya bisa melihat dari frekuensi tertinggi. Terus apabila pada sekumpulan data terdapat dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan bimodal atau bimodus. Nah, sekarang untuk kemungkinan yang berikutnya. Apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan multimodul atau multimodus. Apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Di sini untuk contoh soal yang pertama, hitunglah nilai modus dari nilai ulangan seorang siswa sebagai berikut. Di sini nilainya ada 90, 40, 60, 70, 50, 60, 70, 70, 80, 90. Nah, berarti dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai 40 itu hanya muncul sekali. Terus data ke 50 itu juga muncul sekali. Data 60 munculnya dua kali. Untuk data 70 itu munculnya tiga kali. Data ke 8 munculnya satu kali. Data 90 munculnya dua kali. Nah, sehingga dari data tersebut kita ketahui bahwa modus dari data tersebut adalah 70. Berarti data yang paling banyak muncul itu adalah 70. Yaitu sebanyak tiga kali. Dengan demikian modus dari data tersebut itu adalah 70. Ini termasuk gampang ya. Kalian hanya melihat dari jumlah frekuensinya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke untuk modus data berkelompok. Nah, di sini untuk modus data berkelompok rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Di mana MO itu adalah modus, D1 itu adalah selisih frekuensi, kelas modus, dan sebelum kelas modus. Nanti untuk data berkelompok dia akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti D1 itu adalah, cari dulu kelas modusnya, dilihat dari frekuensi tertinggi. Kelas yang memiliki frekuensi tertinggi itu adalah kelas modusnya. Berarti D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, dan sebelum kelas modus. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, dan setelah kelas modus. Untuk P itu panjang interval ya. Di sini, untuk contoh soal, tentukan modus data dalam tabel berikut. Datanya sebagai berikut. Di sini untuk interval pertama, itu 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90. Dari data tersebut, kelas modusnya ada di interval berapa? Dilihat dari frekuensinya. Frekuensi tertinggi itu adalah kelas modusnya. Berarti di sini ada frekuensi 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Sehingga frekuensi tertinggi itu adalah 11. Sehingga kelas modus itu berada di interval 61-70. Sehingga seperti ini, kelas modusnya 61-70, sehingga tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, hasilnya 60,5. D1, D1 itu adalah selisih kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, di sini frekuensi kelas modusnya adalah 11. Frekuensi sebelum kelas modus, sebelum berarti di atasnya, itu adalah 10. Sehingga 11 dikurangi 10, hasilnya adalah 1. Terus untuk D2, D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Berarti 11 dikurangi 8, hasilnya adalah 3. Sekarang, modus untuk data tersebut itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sehingga modusnya itu sama dengan 60,5 ditambah 1 per 1 ditambah 3 dikalikan dengan panjang intervalnya adalah 10. Terus, sehingga 60,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 63. Berarti modus dari data tersebut adalah 63. Bagaimana? Sebelum Ibu lanjut ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Udah ya, kalau gitu kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, di sini tentukan modus dari data berikut. Ada nilai sama frekuensi. Nilainya 70, 80, 90, dan 100. Untuk frekuensinya 5, 12, 9, dan 4. Berarti modus dari data tersebut adalah 80, 80, oke. Ibu terima jawabannya. Yang lain? Sri Jayanti. Modusnya berapa? Silahkan di depan. 80, 80. Ya, kan frekuensinya 12, paling besar. Ya. Yang lain? Ari Susanti. Ya, Bu. Modus dari data tersebut berapa? 80. 80, oke. Semuanya jawab 80, ya. Berarti penyelesaian dari data tersebut itu adalah modus data tersebut adalah 80, karena memiliki frekuensi tertinggi dibanding data yang lain. Ini 5, 9, 4. Berarti modusnya adalah 80. Ya, semuanya udah benar, berarti udah ngerti ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini diketahui sebuah data sebagai berikut. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, dan 8. Modus dari data tersebut adalah berapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Sri Trisna Yuni. Nah, yang lain mungkin? Siskari? Ini kebanyakan yang gak nungul ya. Dwi Cahyani? 8 enggak, Bu? 8, oke. Ibu terima jawabannya. 2, Fitri? 8, karena frekuensinya paling sering muncul. Semua 8. Semua 8, oke. Dian? Dian, kok mau hilang dia? Dian? Dian Nata? Modusnya berapa? 8. 8, berarti semua jawab 8 ya. Oke, kita cek jawabannya. Data tersebut tidak memiliki modus, karena data tersebut nilainya 8 semua. Kita kembali ke definisi modus tadi. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan data yang lain. Kalau datanya seperti ini, ada 8, 8, 8, 8, 8, 8, semuanya 8. Berarti adakah pembandingnya? Tidak ada, berarti dari data tersebut tidak ada modus. Semuanya salah berarti ya. Padahal pertanyaannya sederhana. Kita kembali ke definisi awal, bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai yang lain. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini modus, silahkan, ini seharusnya modus ya, silahkan kalian amati video pada link berikut. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang mau bertanya. Semuanya sudah paham? Paham. Berarti yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini itu adalah bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari dibandingkan dengan data yang lain. Ibu akhiri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ibu tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.